Banyak orang yang tidak hafal atau tidak mengetahui nama-nama bulan Hijriah Padahal dia sendiri adalah seorang Muslim Bahkan mereka tidak faham apa itu bulan Muharram Mereka bertanya bulan apa itu Seharusnya jamaah sekalian Kalau itu berada di dalam diri kita Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Maka seharusnya kita sudah beristighfar kepada Allah Seharusnya kita sudah memalu dengan diri kita sendiri Kenapa kita bisa menghafal nama-nama bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya Kemudian kita tidak menghafal bulan Hijriah Tepatnya di ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Sesungguhnya jumlah bulan ini Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada Ithna'ashara syahrun Ada 12 bulan Ya ada 12 bulan Fi kitabillah Iaitu sebagaimana dalam ketetapan Allah Jadi memang Hari itu atau bulan itu Di dalam ketetapan Allah itu ada 12 bulan Nanti kita akan mengetahui Pelan-pelan dengan jelasan yang berikutnya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Yauma khulaqa samawati wal ardo minha arba'atun hurum Ya jadi Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan langit dan Bumi Ya Siapa yang mengatakan Ustaz Ini ayat Quran surah At-Tawbah Jadi pada saat Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan langit dan bumi Maka disitulah juga ada Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasanya Ya ada yang namanya 12 bulan Ya Ada yang namanya 12 bulan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan Minha Arba'atun hurum Ya Kemudian diantara 12 bulan Yang Allah subhanahu wa ta'ala maksud ini Ada 4 bulan Haram Apa arti haram itu Ustaz Apakah bulan haram Seperti yang biasa kita dengar Haram halal haram Ya Arti dari 4 bulan haram itu adalah bulan yang Yang suci Ya Bulan yang suci Jadi inilah agama yang lurus Ya inilah agama yang lurus Buatkan oleh Hadis Nabi SAW Hadis sahih diurayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad SAW mengatakan Jadi hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW Bahawasanya Bahwasannya ya sesungguhnya zaman ini Zaman Itu berputar Sebagaimana bumi itu berputar Lihat sejarah yang ada Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Mereka pun memuliakan bulan Haram ini Mereka memuliakan bulan Muharram ini Ya Di antaranya apa Yang mana mereka memuliakan bulan Muharram Karena Orang-orang Yahudi terdahulu Ya Atau orang-orang Yahudi Mereka Waktu itu Jangan sekalian Mereka tidak melakukan perang Pada saat bulan Muharram Ya Mereka tidak melakukan perang Atau membuat keburukan Pada bulan Al-Muharram Ya mereka tidak melakukan itu Karena Mereka menghormati Dan memuliakan bulan Bulan tersebut Dalam hadis Nabi SAW Afdolul siyamu Baada Ramadan Syahrillah Ya Syahrillahil Muharram Ya Jadi kata Nabi SAW Bulan Atau Puasa Yang paling Afdol itu Pertama adalah bulan Ramadan Ya bulan Ramadan Dan kemudian Nabi SAW mengatakan Puasa Yang paling Afdol Setelah Ramadan itu Adalah puasa Di bulan Syahrillah Bulan Allah Itu bulan Muharram Dalam hadis lain Dari Abu Hurairah R.A. Nabi SAW mengatakan Afdolul siyamu Baada Ramadan Syahrillahil Muharram Ya jadi Puasa Ya Sebaik-baik puasa itu Yang paling Afdol setelah Ramadan Adalah Bulan Muharram Nah Hal yang sunnah Kemudian dia ada Terikat dengan Hal yang wajib Maka Dia Afdol Ya maka dia Afdol Dan kemudian Hadis yang mengatakan Afdol lain Itu Hadis yang diluar Keafdolannya Dari hadis yang Berkaitan dengan Kewajiban Jadi Ramadan itu Dengan puasa Syawal Ini masih terikat Keafdolannya Ya jadi dia Terikat dengan Keafdolannya Yang dimaksudkan Kata Nabi Al-Muharram Karena bulan Al-Muharram Ini Tidak terikat Dengan Yang wajib Al-Imam An-Nawawi Mengatakan Bahasanya Bulan ini Adalah bulan Yang paling Mulia Untuk melaksanakan Puasa-puasa Sunnah Ya Ini Al-Imam An-Nawawi Yang mengatakan Ya Jadi bukan Azhar Hussein Yang mengatakan Tapi Al-Imam An-Nawawi Kemudian diantaranya Juga ada Al-Imam Ash-Shu'yuti Mengatakan Dinamakan Syahrullah Kenapa Allah Mengatakan Syahrullah Karena Sementara Bulan-bulan Lain Tidak dapat Gelar ini Nah Karena Nama-nama Bulan Lainnya Sudah ada Di zaman Jahiliya Sementara Dulu Orang Jahiliya Menyebut Bulan Muharram Ini Dengan Nama Safar Jadi Ada Sahabat Yang bertanya Kepada Nabi S.A.W. Mengenai Keutamaan Puasa Arafah Ya Puasa Arafah Kita sudah Melewatinya Puasa Arafah Bagaimana Dengan Puasa Arafah Kata Nabi A.S.A.W. Yukafiru Sanat Al-Mawdiah Wal-Baqyah Itu bisa Menghapus Dosa-dosa Yang tahun Lalu Dan akan Datang Kemudian Bagaimana Dengan Puasa Muharram Ini Dia Dia Kata Nabi S.A.W. Yukafiru Sanat Al-Mawdiah Dia Menghapus Dosa Setahun Yang lalu Kenapa Mereka Berpuasa Pada saat Nabi S.A.W. Bertanya Kepada Mereka Mereka Mengatakan Hari Ini Hari Allah S.W.T. Menyelamatkan Musa Dari Fir'aun Hari Ini Adalah Hari Yang Dimana Allah S.W.T. Menyelamatkan Nabi Musa Dari Fir'aun Fasoma Musa Syukuran Lillah Kemudian Pada saat Itu Nabi Musa Alayhi S.A.W. Ketika Nabi Musa Diselamatkan Allah S.W.T. Dari Tentara Tentaranya Fir'aun Maka Atas Rasa Syukurnya Nabi Musa Pada saat Itu Nabi Musa Di Setiap Tanggal Sepuluh Muharram Nabi Musa Berpuasa Jadi Nabi Musa Berpuasa Dan Itu Dilakukan Oleh Orang Orang Yahudi Makanya Yang Memuliakan Bulan Muharram Ini Bukan Hanya Kaum Kaum Muslimin Maka Nabi S.W.T. Mengatakan Orang Yahudi Tersebut Ya Kami Lebih Memuliakan Nabi Musa Daripada Kalian Maka Rasulullah S.W.T. Memerintahkan Para sahabat Untuk Berpuasa Di Tanggal Sepuluh Muharram Dan Inilah Sampai Saat Ini Kita Berpuasa Asyura Puasa Kita Ini Sama Dengan Puasanya Orang-orang Yahudi Puasa Kita Sama Dengan Puasa Orang Yahudi Dan Orang Musyrikin Makanya Kata Nabi S.W.T. Memerintahkan Untuk Puasa Tasuah Di Tanggal Sembilan Haram Kenapa Untuk Membedakan Puasanya Kaum Muslimin Dengan Puasa Orang-orang Yahudi S.W.T.